Dan ternyata, oh ternyata Seminggu kemudian Aku harus ke klinik mata ini lagi Dan memutuskan untuk operasi Mungkin darah dan nanah itu bercampur jadi satu Jadi itu mata aku penuh banget sama cairan itu Sabar ya, sabar ya Dikit lagi, dikit lagi, ini banyak banget namanya Aduh, istri gue udah yang Assalamualaikum guys Halo Selamat datang di channel Lalala TV Oke, hari ini kita masuk ke segmen Asal kita tahu Di segmen ini Kita akan membahas tentang Step-step operasi kalazion Sebelum aku masuk pembahasan Aku mau kasih tau ke kalian Apa sih kalazion itu? Dikutip dari halodoc.com Kalazion adalah Pembengkakan atau benjolan Yang sebagian besar terdapat pada Kelopak mata bagian atas Nah, itu sudah terjadi sama aku Dan aku mau ceritain Gimana sih step-step Sampai bisa aku dioperasi ya Gara-gara si kalazion ini Karena mungkin aku sering banget Kena debu mataku Dan aku jarang banget pakai kacamata Sering tidur terlentang gitu Terus mungkin dari atap itu Ada debunya jadi masuk ke mata aku gitu Pokoknya intinya Kenapa aku bisa kena kalazion ini Ada kotoran yang menyumbat Saluran Maybombku ini Jadinya Dia terjadi Di pembengkakan gitu Jadi Gak bisa lancar lah Alirannya Rasanya perih Ya pasti perih Awal-awal tuh malah perih banget Tapi yang paling ganggu aku sih Kayak ada sesuatu yang ngalang-ngalangin aku Ketika aku melihat sesuatu gitu Jadi Gimana sih kalian Kalau kealangan sesuatu Pasti gak leluasa doang Lihat objek Jadi Paling berasa sih Disitu sebenernya Kalau tentang perih Atau sakit Segala macem Itu gak terlalu Ini banget Tapi kalau Kita mau melihat Suatu objek tuh Kayak ada penghalangnya aja Gak nyaman gitu loh guys Percaya gak percaya Kalazion ini tuh Ada di mata aku Hampir satu bulan Atau bahkan dua bulan Pokoknya Sebelum aku masuk kerja Terus Aku udah masuk kerja Hampir sebulan Kalazion udah ada di mata aku Tapi sebenernya Kalazion ini tuh Bisa ditangani cepat Dalam waktu kurang Dua minggu aja Jadi kalau udah Dua minggu Kalazion ini Gak kempes Kalian tuh harus Segera ke klinik mata Jadi bukan Puskesmas lagi Tapi langsung ke klinik mata Nanti aku jelasin Gimana Step-step Pengobatannya ya Yang bener Pokoknya jangan sampai Kayak aku Lama Banget Sebenernya guys Kalazion ini tuh Bisa kempes sendiri Tanpa diobati Sekalipun Cuma lama banget Mungkin hampir Lima bulan Tujuh bulanan Ya bayangin aja Mata Kamu Benjol Sampai lima bulan Sampai tujuh bulanan Itu lama banget Jadi daripada dibiarin Mending diobatin Semua manusia Di dunia ini Kalau mau operasi Kayaknya pasti bakal deg-degan Dan itu pun terjadi Sama aku Karena aku Juga manusia Jadi Deg-degan Terus Siap gak siap Tapi memang harus Dijalani Nah disini aku mau ceritain Peruntutan dari awal Kena Sampai di operasinya Dengerin baik-baik Supaya hal ini Tidak terjadi pada kalian Karena aku pun juga Tidak mau Mengalami ini lagi Jadi awalnya tuh Aku bangun tidur Bangun tidur tuh Rasanya perih banget Mataku kok Berat banget ya Kenapa Disitu aku ngaca Nah setelah aku ngaca Ternyata mataku seperti ini Aku foto Ini ya lumayan berat sih Waktu itu Dan merah banget kan Jadi banyak banget yang nanya Mata kamu kenapa Mata kamu kenapa Jadi risi aja gitu Kayak orang gak normal ya Kan matanya bengkak merah Sebelum aku terkena kalazion ini Aku memang sering banget Timbilan guys Jadi bisa dihitung setahun tuh Hampir lima kali Aku timbilan ya Dan itu aku kompres Dengan air hangat aja Bisa kempes sendiri Gitu dalam waktu semingguan Nah ini Aku kompres bolak-balik tuh Dalam waktu seminggu Gak kempes-kempes Akhirnya aku memutuskan Untuk memeriksakannya Ke puskesmas Nah di puskesmas itu Aku dikasih Obat sih Waktu itu ada obat juga Pil aku minum Biar mungkin Itu perada nyernya Kalian ya Ada salep juga Jadi aku lesin ke mata Gitu Nah udah tuh Udah Berlangsung selama seminggu lagi Dan ternyata tidak kempes juga Setelah dua minggu Aku periksa dari Puskesmas itu Belum reda juga tuh Oh tapi Waktu itu tuh Memang salepnya gak Aku pake Gak dari Aku periksa satu Pertama kali Nah karena aku udah masuk kerja nih Jadi Selama sampai sebulan itu Aku tuh masih ngejendol Aku ngerasa gak nyaman banget dong Daya pandang aku Udah gak senyaman dulu Akhirnya aku memeriksakannya lagi Ke puskesmas gitu Dokternya cowok Sabernya Aku ditanya lah Udah berapa lama Udah satu bulanan dok Aku udah bilang gitu Terus dokternya bilang Wah lama banget Dibiarin ya Terus Abis itu dokternya Mengasih tau Oh ini Harus ke klinik mata ya Kamu aku rujuk ke JEC Cinere Deket kok ini Aku sih iya-iya aja gitu Wah ternyata Sampai ke klinik mata juga ya Tapi aku disitu Pake BPJS guys Jadi aku gak bayar Seperserkun Ya jadi aku pake BPJS Semua dari awas Sampai akhir Kecuali nanti Bayar obatnya ya Jadi bayar obatnya tuh Gak disponsorin Sama BPJS nya Akhirnya Aku beli pribadi deh Cukup mahal juga sih Hampir seratusan loh Satu salep doang Padahal Makanya jangan sampe Sakit mata kayak gini deh Guys sampe di Belet-belet Oke pulang dari situ Aku udah ngurus semuanya Surat rujukannya Dari puskesmas Akhirnya sesuai tanggal Yang ditentukan di Surat rujukan itu Aku dateng ke klinik mata J.E. Cicinere Itu udah paling deket banget Sama puskesmas Yang waktu aku periksa Disitu aku juga pake BPJS Jadi dari awal sampe akhir tuh Aku masih pake BPJS ya guys Aku daftar dulu Dicek dulu sama dokternya Nah setelah dicek sama dokternya Ini masih ada Kemungkinan aku bisa Gak dioperasi Jadi aku dikasih salep doang Jadi selama seminggu Kalau salep ini bisa Meredakan Atau mengempaskan Itu si kalazion Jadi aku gak perlu ke operasi Lanjut ceritanya Udah seminggu Aku udah rutin banget Ngompres mata aku Pake air anget Terus aku pake juga salep Dari dokter klinik mata ini Dan ternyata Oh ternyata Seminggu kemudian Aku harus ke klinik mata ini lagi Dan memutuskan Untuk operasi Gitu guys Sebenernya aku tuh Juga gak mau operasi Tapi mau gak mau Karena memang Ya mungkin operasi ini Adalah jalan ninja ku Jadi Aku memberanikan diri Untuk operasi mata Sebelum operasi mata ini berlangsung Aku dicek dulu Berapa minusnya Terus Pokoknya Ada pengecekan dulu deh Sebelum dioperasi Setelah pengecekan itu selesai Aku masuk ke ruang operasi Ini udah dipixer banget Dan itu Aku didampingi sama ibu aku Terima kasih untuk Ibuku yang sudah Mau mendampingi aku Dari awal Aku masuk ke klinik mata ini Sampai akhir aku dioperasi Sekarang kita masuk Ke tahap mau operasi Ini udah berbaring Di ranjang pengoperasikan Aduh itu Dugdugdukser banget Kayak Aku sempet mikir Aduh gak usah operasi kali ya Ini kenapa sih Jantung aku Dugdugduknya makin kenceng gitu Aku mau pulang Rasa-rasanya Aku mau batalkan operasi ini Tapi udah terlanjur Jadi gak bisa guys Akhirnya susternya dateng Ditetesin Tetes mata Dan Tetes mata ini Berfungsi untuk Bius Jadi ini Bius tetes mata Setelah Bius tetes mata ini Suster itu bilang Kalau udah berat Bilang ya Berarti itu Obatnya mulai bekerja Setelah Bius tetes mata ini Masih ada Bius lagi Ini adalah Bius suntik Jadi mata aku Disuntik Aku biasanya Dua kali sih Disuntiknya Tahan ya Tarik nafas Disuntik Blus Tadi udah dibius sih Cuman ini masih terasa Biusnya Mungkin ini Bius sarap kali ya Tadi Bius apa ya Tadi Pokoknya dibius dua kali deh Tetes mata sama Disuntik Akhirnya udah tuh Ditunggu sampai berapa menit Mungkin biasnya biar Rasuk dulu Gak lama setelah itu Mata aku dijepit Dibalikin Baru deh tuh Berasa Di black Di keluar nanahnya Blacknya tuh gak Gak sepanjang itu Gak sepanjang yang kalian bayangin Cuman black sedikit Tapi mata kan ya Dibalik Ngeri juga Cuman satu sret Abis itu diteken Dikeluarin Nanahnya Dari mata aku Masya Allah Itu aku ngebayangin Karena gini-gini Aku gak mau terusin dulu Aku mau kasih Saran buat kalian Sebelum kalian melakukan Operasi mata ini Kalian jangan Pernah sekalipun Browsing Ataupun nonton di Youtube Bagaimana sih Operasi kalazian itu Karena Kesalahan inilah Yang membuat aku Ngebayangin Jadi dokternya Ngapain aja tuh Aku Sebenarnya gak tau Jadi aku ngebayangin Karena aku udah Sebelumnya udah liat video Bagaimana cara Operasi kalazian ini Itu Itu kesalahannya Aku tau nih Dibalikin Terus Diblek Dikeluarin tuh Nanahnya Aduh ternyata Banyak banget ya Nanahnya Kata dokternya Aku juga ngerasa Ada aliran Mungkin darah dan nanah itu Bercampur jadi satu Jadi itu Mataku penuh banget Sama cairan itu Sabar ya Sabar ya Dikit lagi Dikit lagi Ini banyak banget Nanahnya Aduh Sudah gak ada hati Gak lama kemudian Dokternya bilang Alhamdulillah Udah selesai Akhirnya Ditutup tuh mataku Gak nunggu lama banget sih Setelah ditutup itu Aku langsung berdiri Dan berdirinya Sempoyongan dong Karena memang Mataku ketutup satu Jadi cuma satu ini Gak biasa kan Jalan Cuma satu mata Itu kayak Sempoyongan Dan susternya Nganolongin Tapi mungkin susternya Lagi sibuk kali ya Oke lah Aku maklumin Jadi aku hampir Mau nabrak meja dokter Karena memang Aku di luarnya Di luar operasi tuh Setelah operasi ini Dua jam kemudian Dokternya bilang Bisa dilepas Pernahnya Asalkan Pendarahannya ini Sudah berhenti Kalau dua jam Dicopot perbanya Dan pendarahan ini Belum berhenti Hubungi saya Di nomor ini Dikasih nomor dokternya Gue takut dong Ya takut Darahnya gak berhenti Setelah dijelasin Sama dokternya Ini itu Ini itunya Akhirnya Akhirnya Aku tebus obat Sama mama aku Aku beli panadol Sama salep Buat mataku Setelah dari operasi itu Aku minum panadol Untuk meredakan nyeri Karena jujur Itu nyeri banget Bekas belakannya Perih Aku sampe Mah Ini perih banget Akhirnya Di klinik itu juga Aku minum panadol Buat meredakan nyerinya Dibuka perban aku Sama mamaku Pelan-pelan Pelan-pelan Darahnya Masya Allah Di kapas itu Banyak banget Kayak gini nih Setelah dibuka Perbanku Sorenya aku Udah bisa minum obat Yang diberikan oleh dokter Caranya cukup mudah Kalian sering-sering Membersihkan mata kalian Kalau berkendara Diusahakan pake kacamata Jadi debu tuh gak masuk Ke mata Langsung Yang aku rasakan Setelah operasi Adalah Setelah operasi banget Itu nyeri Ya karena kan abis dibelet Kalau untuk Selanjutnya Itu gak Nyeri Gak berasa apa-apa Cuman Karena kulit matanya ini Mau mengering Jadi Agak gatel Kan proses penyembuhan Itu biasa ya Ada rasa gatel Jadi setelah operasi banget Nyeri Setelah Agak lama Gatel matanya Alhamdulillah Gak ada bintitan Gak ada kalazion Sampai detik ini Setelah operasi itu Belum Ada bintitan Dan kalazion Buat kalian semua Yang sudah nonton video ini Ya aku Berharap Kalian lebih menjaga Kesehatan mata kalian Karena mata itu Sangat berharga guys Kalian gak mau kan Matanya kayak aku Yang bintitan Aduh gede banget loh Malu itu Sebulan lagi Sebulan apa Dua bulan Mata aku kayak gitu Terus Kuliah kerja tuh Aku malu Sebenernya Jadi kayak Di perkuliahan tuh Aku ditanyain Mata kamu kenapa Aku sampe minta doa Sama mereka Waktu mau operasi Sama kerja Jadi jadi gitu Mata kamu kenapa Oke segitu aja Informasi yang aku bisa berikan Mohon maaf Kalau masih ada kesalahan Saat aku menyampaikan Atau informasi Yang mungkin kurang tepat Kalian bisa komen juga Di bawah Kalau kalian suka sama video ini Kalian like video ini Kalau video ini bermanfaat Untuk kalian Kalian bisa share Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga Jangan buat subscribe video ini Bunyikan tanda loncengnya Supaya ketika aku bikin video baru Kalian langsung dapet notifikasinya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sarangnya Dan jangan Sekali-kali menyepelekan obat Karena dikasih obat sama dokter tuh Kalian harus Minum Sampai habis Terus Pokoknya jangan bandel deh Kalau dikasih tau sama dokter Minum ya minum Olesin gak? Olesin